Setelah selesai mengikuti pelatihan teknik industri migas Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, para peserta didika asli Putra Papua siap bekerja di industri migas yang berada di seluruh dunia. 94 Putra Papua dinyatakan lulus dan telah siap bekerja di perusahaan tambang usai mengikuti pendidikan selama 3,5 bulan di Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2TIM Papua Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu. Di Gedung Serbaguna, Kota Stenkol Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, usai acara wisuda peserta pelatihan P2TIM. Selaku Bupati Teluk Bintuni yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2TIM Teluk Bintuni, saya merasa bangga, terharu, dan bersyukur kepada Tuhan atas satu perjuangan keras menghuyutkan sumber daya manusia terampil di Teluk Bintuni. Pelatihan yang menjadi program unggulan pemerintah Kaupaten Teluk Bintuni ini menjadi momentum sejarah bagi pemerintahan di tanah Papua telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari pelatihan tersebut, para peserta mendapat sertifikat keahlian yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di bidang industri dan pertambangan mikas, batu bara, dan tampang mineral lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kaupaten.